Kalian setuju gak sih kalau ekspektasi kita sama Xiaomi itu selalu tinggi? Makanya kalau ada produk mereka yang kurang nedang kayak ini, pasti banyak yang kecewa kan? Zoologis balik lagi sama kuliah sore bareng El disini. Oke, ini adalah Redmi Note 11, seri Note terbaru dan terendah dari Xiaomi di tahun 2022 ini. Pasti banyak ya yang udah tau kalau tiap tahun Xiaomi tuh suka kasih kejutan. Mulai dari Note 7 sama Note 8 yang suka goib ya, terus Note 9 yang juga bagus meski harus nunggu update dulu, sampai Note 10 yang juga rame banget karena spek yang dikasih itu gila-gilaan. Tapi dari Note 10 ke Note 11 ini kok berasa kayak kurang nedang gitu ya spek yang dikasih. Apakah efek kelangkaan komponen yang bikin mereka tuh kayak gini? Padahal Realme sama Infinix itu tetep ngegas loh, bahkan lebih ngegas ketimbang Xiaomi di tahun ini. Ya entah gimana strategi mereka atau mungkin mereka mau simpen tenaga ya buat tahun depan, kita juga gak tau. Tapi semoga aja kayak gitu. Nah, balik lagi ke Note 11 ini. Buat harganya sendiri, Note 11 ini dibanderol dengan harga SRP Rp 2.599.000 buat varian 4x128 dan Rp 2.899.000 buat yang 6x128. Angka yang ngomong-ngomong diisi sama seri Note 10s di tahun lalu. Bodi desainnya sendiri sebenernya gak terlalu berubah dari seri sebelumnya. Masih terbilang cakep buat smartphone Rp 2.000.000.000. Bodinya ini solid, finishingnya matte dan di tangan ini berasa enak buat digenggam. Untuk perlindungannya sendiri ada fitur IP rating IP53 yang tahan sama cipratan air. Di kelas harga segini cuma Xiaomi dan Oppo nih yang berani kasih. Cakep. Untuk sensor fingerprint ada di sebelah kanan yang buat kecepatan bacanya. Ini gak cepet ya, kerasa banget jedanya ketika jari nyentuh dan layar ini mulai nyala. Untuk layar sendiri konfigurasinya udah cakep. Panelnya AMOLED, resolusinya Full HD+, luas layar ini ada di 6.43 inci. Buat kualitasnya buat ukuran smartphone 2 jutaan ini udah cakep banget. Jarang lah ada yang bisa nandingin Xiaomi punya layar. Dipake nonton enak, warnanya pekat khas AMOLED, gambarnya tajam dan overall visualnya udah bisa menjain mata kita sebagai pengguna. Untuk refresh rate juga udah 90Hz, udah bisa berselancar dengan mulus juga di smartphone ini kayak dipake main buat sosmed atau scrolling beranda. Oh iya, kecerahan layar ini juga udah bisa dipik sampai 1000 nits ya. Lumayan keliatan jelas lah di kondisi yang terik. Bagus buat smartphone 2 jutaan. Oke next, kita mau bahas performanya. Jadi untuk performa, Redmi Note 11 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 680, RAM yang ada pilihan 4 dan 6GB, internal 128GB, dan sistem operasinya ini MIUI 13 berbasis Android 11. Bisa dibilang Snapdragon 680 ini upgrade dan downgrade ya dari seri 678. Upgradenya ini ada di bagian core CPU-nya, sementara downgradenya ini ada di sisi GPU yang tadinya Adreno 612, sekarang jadi 610. Buat yang pake HP cuma buat settingan atau main sosmed sih gak bakal kerasa perbedaannya ya. Sama-sama udah lumayan enak buat kebutuhan harian kebanyakan orang yang intinya udah gak berasa lemot lah buat jalanin kebanyakan aplikasi. Buat main game juga perbedaannya gak begitu jauh, cuma karena GPU penting ya buat nge-game makanya itu bakalan kerasa downgrade gitu. Tapi buat mainin banyak game misal kayak Mobile Legends ini udah enak, settingan yang didapet bisa rata kanan dan mainin disini udah aman terkendali. Terus lanjut ke game PUBG Mobile, ini settingan yang didapet ada di smooth height dan balance medium aja. Cuma buat jalanin game ini di 30 fps-nya ini lumayan stabil. Gyroscope juga aman, jadinya buat kalian yang suka pake fitur ini harusnya bakalan seneng. Next, kalau Genshin Impact ini di settingan lowest-nya, fps yang didapet ada di angka 18-22 fps. Gak terlalu oke, cuma masih cukup bisa jalanin kalau emang kalian maksa. Untuk dayanya sendiri, ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang ditemenin sama kecepatan nge-charge 33W. Kapasitas yang udah oke buat smartphone 2 jutaan. Next, kita mau bahas soal kameranya. Hal yang agak membangunkan ya buat unit yang aku pegang ini. Oke, sebelum itu aku kasih tau dulu konfigurasinya. Pertama ada kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, sementara sisanya ini lensa makro 2MP dan depth 2MP juga. Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 13MP. Buat hasil fotonya ini standar, cenderung gelap dan kerasa banget kontrasnya ini tinggi. Kurang enak dilihat. Di beberapa kondisi juga shadow-nya buruk dan aku pribadi merasa kecewa nih buat hasil foto yang dihasilin. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Vivo Y21T yang sama-sama pake Snapdragon 680 dengan resolusi kamera 50MP. Hasilnya ini berasa kalah telang. Sebenernya kejadian ini nggak tentu ya, kadang EIS jalan, kadang nggak sama sekali, bahkan frame rate sampai patah-patah. Ketika lihat reviewer lain ada juga yang ngalamin hal serupa dan ada juga yang nggak, entah aku tuh dalam hati mikir apakah ini unit gaca atau gimana ya, yang jelas agak bingung aja. Kok bisa tiap unit beda banget buat perekaman videonya. Terus aku lihat gambarnya agak ini ya, keter, nggak ada EIS-nya. Soalnya banyak yang bilang juga ini ada EIS-nya, ketika direkam ini nggak stabil, hasilnya bakalan stabil, tapi ini, ini sih aku lihat nggak stabil ya, cuma nanti kita bakal lihat hasil jadinya seperti apa. Karena sebelum-sebelumnya, hasilnya pun itu nggak stabil, tapi ini frame rate-nya masih normal kok. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya, hasilnya seperti ini, ketika pakai jalan. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya, oke atau enggak. Oke, kita balik. Yep, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, Redmi Note 11 ini nggak sempurna ya buat HP 2 jutaan. Kita tahu Xiaomi selalu gila-gilaan soal spek, tapi aku tuh sebenarnya udah 2 kali ngalamin hal yang nggak mengenakan dari unit mereka. Pertama ada Redmi Note 10S yang mati total, dan kali ini Redmi Note 11 yang kameranya nggak banget. Semoga aja sih ini cuma masalah software aja ya, yang bisa dibenerin di next update. Semoga. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke temen-temen kalian, supaya temen-temen kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.